Bila sekalian bahwa kita sangat tidak berharap kalangan dokter menjadi pecewa Sejak awal kami selalu mengedepankan bahwa ujung tombak kita adalah masyarakat Kalau seandainya masyarakat ada yang terpapar, lantas sakit, lantas kemudian dirawat di rumah sakit Apalagi dengan jumlah yang banyak dan tempat perawatannya penuh Maka yang sangat repot adalah tenaga dokter termasuk perawat Dari awal ini menjadi bahasan yang selalu kami kemukakan Jangan kita biarkan dokter-dokter kita itu kelelahan Sebenarnya sekarang kita bertemu dengan orang tua dan juga kami juga melakukan distribusi sembako Untuk penanganan dan penjagaan COVID-19 ini Jadi ada dua kegiatan Yang pertama kita bertemu sanak saudara Dan kedua memang kita ada kegiatan distribusi Saya bilang tadi dengan semakin banyaknya orang tetap ke mal gitu Itu semakin lama gitu kita buat tersudahi dari masa pandemi Sedangkan kita pengen sama-sama normal kan Belum ada kebijakan pelonggaran PSDB Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran Yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat Serta melihat data-data dan fakta-fakta di lapangan Ternyata di sini ada yang bisa menangkal corona Yang ditawarkan oleh Pak Gunur Yaitu susu kudalia Teorinya benar bahwa memang ini adalah self-limiting disease Yang akan sembuh sendiri Kami sebagai tenaga medis sangat optimis Kalau Indonesia bisa melewati pandemi ini bersama-sama Kita bisa bekerja sama Kita tidak boleh menyerah Dan kita tidak boleh terserah dengan pandemi ini Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama Untuk kita sama-sama memutus rantai penularan COVID-19 Jadi gini, kalau buat yang taat pada aturan Tentu dia dipengaruhi oleh Kalau saya percaya banget Dua karakter ini dipengaruhi oleh pola asu dalam keluarga Mereka yang terbiasa dibentuk oleh keluarga yang mengikuti aturan Ada tatak rama, ada adab Kecenderungannya untuk melenggar aturan di masa jadi dewasa itu tipis Kecenderungannya ya Tapi, kalau dari kecil mereka tidak terbiasa diajarkan aturan Mana baik, mana benar, mana boleh, mana tidak boleh Itu tidak diajarkan, dan tidak dicontohkan sama orang tuanya Maka kemungkinan besar dia menjadi orang yang tidak taat pada aturan Tidak usah berbicara aturan pemerintah Aturan buat dirinya sendiri saja bisa jadi dia tidak melakukannya Terima kasih telah menonton